Pendekar 100 hari jilid 16. Bagian 76. Imam tua misterius. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikiran pemuda baju putih itu. Sesuatu yang lebih mengerikan dari penderitaan yang dideritanya saat itu. Tubuhnya pun menggigil keras dan seketika rubuhlah ia tak sadarkan diri lagi. Si Allah senggeleng kepala. Ia merasa pemuda baju itu mempunyai watak yang kuat. Sayang dia tersesat ke dalam perguruan. Ia menghela nafas, ulurkan tangan untuk membuka kedok muka pemuda itu. Tepat pada saat tangannya hendak menjamah muka pemuda baju putih itu, tiba-tiba ia rasakan setiup angin tenaga sakti melandanya. Belum sempat ia bergerak, tahu-tahu perut punggungnya telah dicengkeram orang. Kejut si Allah seng bukan alang kepalang. Menilik orang itu datang tanpa diketahuinya sama sekali, ia menyadari bahwa kepandayan orang itu tentu lebih tinggi dari dirinya. Siapakah gerangan dia? Serentak pikirannya membayangkan beberapa tokoh sakti, Ban Jin Hoan, Jin Kian Pahcu, Kakek Wajah Dingin Ling Tiong Siang, Buda Mas Ang Xiong Pik atau mungkin Butong Sam Siu. Siapakah saudara ini? Apakah maksud saudara kepadaku? Akhirnya ia bertanya dengan nada syarat. Orang yang berada di belakang itu tak mau menyahut melainkan masih tetap menguasai jalan darah Beng Bun pada punggung si Allah seng. Sampai diulang tiga kali bertanya, tetap si Allah seng tak mendapat jawaban, ia makin heran. Engkau ini manusia atau setan? Mengapa tak menjawab pertanyaanku serunya mangkal? Namun orang itu tetap diam saja. Bulu kuduk si Allah seng serempak meregang. Memang kalau manusia, sukar untuk memiliki kepandayan yang sedemikian saktinya. Jalan darah Beng Bun Hiat merupakan salah satu dari tiga jalan darah maut. Apabila orang menyalurkan tenaga dalamnya, si Allah seng pasti celaka. Kalau tidak muntah darah tentu akan putus jiwanya. Maka sebelum mendapat kesempatan untuk lolos, si Allah seng tak berani, bergerak gegabah. Maka keduanya terbenam dalam keheningan. Sama-sama dia membisu. Entah selang berapa lama tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan aneh yang gencar dan alunan suara seruling yang hampir tak kedengaran. Seketika si Allah seng rasakan tangan orang di belakangnya itu agak gemetar. Sudah tentu pemuda itu tak mau mensiasiakan kesempatan. Secepat dia rubuhkan tubuh ke muka lalu dengan jurus lanhao usin yau atau harimau malas menjulur hinggangnya ayunkan kaki menendang orang yang di belakangnya. Jurus itu memang indah dan cepat sekali. Boom, boom, terdengar suara keras sekali. Seketika si Allah seng rasakan kakinya menendang tembok besi. Sakitnya bukan kepalang. Di samping itu bahu kanannya pun telah dihantam sebuah tangan keras sehingga ia jungkir balik sampai tiga kali dan terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Dadanya seperti terhimpit gunung, hampir ia tak kuat bertahan lagi. Cepat ia tenangkan semangat lalu berpaling memandang ke arah orang tadi. Tampak seorang manusia yang aneh. Tubuhnya tinggi kurus, kedua tangannya menjuntai sampai ke lutut. Mengenakan pakaian hitam dan mukanya pun berkerudung kain hitam. Dia tegak terlongong-longong di samping pemuda baju putih tadi. Kejut si Allah seng pada saat itu bukan dilukiskan. Tendangannya membalik ke belakang tadi tak kurang dari seribu kati kekuatannya. Tetapi walaupun kena pada dadanya, orang aneh itu ternyata tak kerubuh atau terluka. Manusia atau setan kah dia? Sudah tentu si Allah seng tak tahu bahwa manusia aneh itu adalah tegak kuiong atau si Raja Akbrat, seorang mumi yang terkenal dari istana Banjin Kiyong. Si Allah seng cepat mencabut pedang ular emas dari tanah lalu membentak, Siapa engkau? Apa maksud kedatanganmu kemari? Tetapi Raja Akbrat itu tetap tegak mematung di sisi pemuda baju putih. Dia seperti seorang manusia yang tak bernyawa. Hal itu cepat dapat disadari si Allah seng. Dia berhadapan dengan seorang mumi, atau manusia yang hilang kesadaran pikirannya. Mirip dengan si cantik Im Kian Li dari lembah kumandang. Si Allah seng menimang. Daripada menempur seorang mumi, lebih baik ia melakukan lain tugas yang lebih penting. Dari keterangan pemuda baju putih tadi, ia tahu bahwa lembah kumandang telah dipasangi dengan alat-alat peledak oleh pihak Banjin Kiyong. Apabila benda-benda itu tak lekas dihancurkan, ribuan jiwa manusia tentu akan hancur lebur. Segera si Allah seng menyimpan pedangnya lalu dengan hati-hati ia menghampiri ke tempat pemuda baju putih. Raja Akbrat tetap tegak tak mengunjuk suatu reaksi apa-apa. Tetapi ketika si Allah seng tiba pada jarak 2-3 meter dari tempat pemuda baju putih, barulah Raja Akbrat itu mengangkat tangan kanannya pelahan-lahan. Tetapi si Allah seng tak memberi kesempatan kepada manusia tak sadar itu. Dengan menggembur keras dia lepaskan hantaman sampai 8 kali kepada Raja Akhrat. Boom, boom, boom. Tetapi bukan Raja Akhrat itu yang celaka, melainkan si Allah seng sendiri. Pemuda itu telah dilanda oleh tenaga membal yang dipancarkan dari tangan Raja Akhrat. Si Allah seng terlempar sampai lebih dari dua tombak jauhnya. Kedua tangannya seperti patah. Dadanya sesak, pandang matanya gelap seperti hendak rubuh pingsan. Si Allah seng menggertek gigi. Setelah menyalurkan tenaga murni, ia mengangkat muka memandang ke depan. Tampak kedua kelopak Mait Raja Akhrat itu berkedip dua kali. Mulutnya mengeluarkan rintihan pelahan. Si Allah seng benar-benar heran sekali. Delapan buah pukulannya telah gagal. Dia hampir tak percaya bahwa tubuh Raja Akhrat yang terbuat dari darah dan daging itu mampu menerima kedelapan pukulannya. Si Allah seng menduga bahwa Raja Akhrat itu tentu sudah memiliki ilmu kebal Kim Kong Put Ho Aishin Kang. Padahal Si Allah seng sendiri hampir lupa bahwa ia juga mulai mempelajari ilmu kebal itu. Saat itu suara suitan aneh tadi makin lama makin dekat. Sedangkan suara seruling yang makin melengking tinggi, tiba-tiba berhenti. Serentak Si Allah seng mempunyai suatu firasat yang tak berbaik. Tanpa banyak berpikir lagi ia terus maju menerjang. Dengan ilmu jari sakti Han Sim Chi Kang, menutup tiga buah jalan darah di dada Raja Akhrat. Dan masih sempat pula ia ayunkan kaki menendang tubuh pemuda baju putih menggetetak di tanah itu. Tiba-tiba Raja Akhrat meraung aneh dan menyurut mundur sampai tujuh delapan langkah. Matanya berapi-api memandang Si Allah seng. Tutupkan jari Han Sim Chi Kang luput, tendangan ke arah pemuda baju putih itu pun tak kena. Ternyata pemuda itu dapat berguling ke samping dan terus melenting berdiri. Sebenarnya pada saat Raja Akhrat datang, dia sudah sadar dari pingsannya. Dia ingin menyaksikan Si Allah seng dihancurkan Raja Akhrat. Tetapi ia kecewa karena walaupun menderita dua kali serangan dari Si Allah seng, Raja Akhrat itu tak mau balas menyerang. Ia tahu bahwa Raja Akhrat itu adalah seorang tokoh sakti yang telah ditempa menjadi seorang mumi oleh Ban Jin Hoan. Raja Akhrat itu termasuk mumi Ong Pei, pengawal raja, khusus untuk menghadapi tokoh-tokoh silat yang lihai. Dia amat ganas sekali tetapi mengapa saat itu sedemikian lunak sikapnya. Karena hal-hal itulah maka setelah menghindari tendangan Si Allah seng, pemuda baju putih terus laringi perit. Berhenti. Apakah engkau mampu melarikan diri bentak Si Allah seng? Tetapi ketika ia hendak mengejar, Raja Akhrat pun segera memekik keras dan menyerangnya. Belum tangan manusia mumi itu tiba, Si Allah seng sudah rasakan angin pukulan yang panas melandanya. Ia terkejut dan cepat melentikan kelima jari tangan kiri, sedang tangan kanan menyongsong ke muka. Jangan beradu pukulan, lekas mundur tiba-tiba terdengar teriakan keras dan sesosok tubuh meluncur turun dari udara. Kedua tangannya direntang. Yang satu disongsongkan ke arah Si Allah seng dan satu kepada Raja Akhrat. Yang didorongkan kepada Si Allah seng menimbulkan angin pukulan lunak tetapi yang dilontarkan kepada Raja Akhrat itu memancarkan tenaga yang dasyat sekali, sehingga menimbulkan deru angin dasyat, menebarkan debu dan pasir berhamburan dan merontokkan ranting-ranting daun pohon. Sesaat kemudian di gelanggang itu muncul seorang imam tua. Rambut dan jenggotnya putih, mukanya bersih. Raja Akhrat ternyata sudah lenyap pada saat tempat itu diselubungi hamburan pasir. Melihat imam tua itu, serentak Si Allah seng berseru kaget, bukankah toti yang ini ipceng toti yang dari Butongpei? Imam tua itu tersenyum, benar, aku memang ipceng. Timbul pertanyaan dalam hati Si Allah seng. Ketika kesasar masuk ke markas Butongpei, dia telah dituduh sebagai pembunuh murid-murid partai itu dan dimusuhi mereka. Tetapi mengapa imam tua yang menjadi kepala dari Butong Sam Siu itu menolong dirinya? Aneh. Itcheng lociampua, segera ia berseru dengan nada dingin, apakah lociampua hendak mencari aku? Itcheng toti yang mengelus-elus jenggotnya yang putih dan menjawab dengan nada ramah, Benar, aku memang hendak mencarimu. Makin tak mengerti Si Allah seng kelihat sikap imam tua itu. Apakah kalian benar-benar tak mau melepaskan diriku? Si Allah seng hiap, cepatit ceng toti yang menukas, jangan salah paham. Salah duga, telah selesai. Dengan ini aku mewakili partai Butong Pei untuk mengaturkan terima kasih kepadamu. Legalah hati Si Allah seng. Ia menghela nafas, ah, apabila lociampua datang lebih pagi sedikit, tentulah akan melihat orang yang menyaru jadi diriku itu. Itcheng toti yang tertawa. Pemuda baju putih yang menyaru jadi dirimu itu sudah kutangkap dan kutaruh dalam hutan. Si Allah seng hiap, tiba-tiba imam tua itu beralih pembicaraan, tahukah hengkau lawanmu bertempur tadi? Baru pertama kali aku bertemu dengan dia, kata Si Allah seng, tetapi dia agak menyerupai tegak kuiong dari Ban Jin Kiong. Menilik kepandainya, sebelum menjadi manusia mumi, dia tentu seorang tokoh yang sakti. Apakah hengkau sudah beradu pukulan dengan dia? Tanya Rit Cheng pula. Delapan buah pukulan telah kuhantamkan kepadanya tetapi selalu dia dapat memancarkan tenaga membal yang luar biasa sehingga aku sendiri yang berkunang-kunang, kata Si Allah seng, lociampua, apakah ada sesuatu dalam hal itu? Beberapa saat Ticheng toti yang memandang dengan setengah bersangsi kepada pemuda itu, lalu berkata, benarkah hengkau telah menghantamnya sampai delapan kali? Dan menendang kakinya satu kali, Si Allah seng menambahkan. Melihat kerut wajah imam tua itu, ia menduga tentulah tubuh Raja Aherat itu mengandung racun ganas. Tiba-tiba Rit Cheng meluncur maju dan sebelum Si Allah seng tahu apa-apa, tangannya sudah dicekal imam tua itu. Beberapa saat kemudian ia lepaskan cekalannya dan berseru, Sian Chai, Sian Chai. Ku ucapkan selamat kepadamu karena ternyata engkau telah mempelajari ilmu kebal Kim Kong Put Ho Aisin Kang. Apa? Aku sudah berhasil memiliki ilmu kebal itu teriak Si Allah seng heran. Tenaga dalammu makin bertambah sempurna, kata Rit Cheng toti yang. Memang ilmu kebal itu sesungguhnya merupakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Hanya beberapa tokoh silat yang berhasil satu mencapai tataran setinggi itu. Lo Ciam Pua, bagaimana engkau tahu kalau aku sudah memiliki ilmu itu? Apakah Lo Ciam Pua tidak salah serunya menegas? Apabila engkau belum memiliki ilmu kebal itu, engkau tentu binasa menerima tenaga membal dari ilmu Tai Lo Sin Kang orang itu. Hai, apakah tenaga membal dari orang itu berasal dari ilmu Tai Lo Sin Kang partai Siaulim Si yang sudah ratusan tahun lenyap? Lalu siapakah dia itu? Merenung sejenak, It Cheng toti yang berkata, menilik keterangan dari orang Siaulim Si. Yang mampu memperoleh kembali ilmu sakti Siaulim Si yang telah lenyap ratusan tahun itu hanya seorang, yalah Kobok Tai Su. Tetapi beliau sudah meninggal dunia pada 40 tahun yang lalu. Tak mungkin kalau Kobok Tai Su. Makin tergetar hati Siauliseng. Kobok Tai Su adalah paman guru dari Pekuan Tai Su. Apabila benar masih hidup, tentu sudah berusia 100 tahun lebih. Tetapi mengapa yang sedemikian sakti, mengapa dapat ditawan dan dijadikan seorang manusia mumi? Tetapi keheranannya itu segera terjawab. Bukankah wanita sakti Siaulim Si yang Hoa Hang Li juga dapat dijadikan wanita mumi dan dirobah namanya menjadi Im Kian Li? Kemungkinan Kobok Tai Su juga begitu nasibnya. Makin merenung makin menggigilah Siauliseng. Tetapi serentak ia pun teringat akan bahaya yang mengancam lembah kumandang. Lo Ciam Pua, saat ini lembah kumandang sedang terancam bahaya kewancuran. Apabila terlambat selangkah, tentu akan menimbulkan banjir darah, serunya. Ya, aku sudah tahu, It Cheng Toti yang tersenyum, makin tergesa makin tak sampai. Yang benar kita harus tenang untuk menilai keadaan, setelah itu baru mengambil langkah. Merah wajah Siauliseng mendengar nasihat itu, serunya, Lo Ciam Pua, ya memang benar begitu. Lalu petunjuk apakah yang Lo Ciam Pua akan berikan kepadaku? Urusan dilembah kumandang, tak usah engkau gelisah, kata It Cheng Toti yang, walaupun Ban Jin Kiong telah mengerahkan anak buahnya secara besar-besaran, tetapi Jin Kian Pahcu pun bukan tokoh biasa. Tak nanti dia begitu mudah akan menderita kekalahan. Dan menilai keadaan saat ini, kurasa Jin Kian Pahcu tentu sudah menguasai keadaan pihak Ban Jin Kiong. Jika tidak, tak mungkin Ban Jin Hoan begitu mudah membawa anak buahnya datang ke lembah ini. Sejenak berhenti, imam tua itu melanjutkan kata-katanya. Siauliseng terbeliat. Butong Sam Siu, jarang mau keluar. Bahwa It Cheng Lo Ciam Pua datang kemari tentulah karena hendak melakukan suatu pekerjaan yang penting sekali, sahutnya. Entah bagaimana It Cheng Toti yang menengadahkan kepala dan menghela nafas panjang. Dunia memang penuh dengan soal-soal yang aneh. Antara benar dan salah terdapat liku-liku yang sulit. Budi dan dengam, sebab dan akibat, selalu berputar tiada putusnya. Sudah 40 tahun lamanya aku mengasingkan diri tak mencampuri urusan dunia, tetapi tetap tak dapat terhindar dari lingkaran budi dan dendam itu. Ah memang segala sesuatu telah digaris oleh kodrat. Sungguh tak pernah ku sangka bahwa, pada saat akhir-akhir ini setelah berselang 40 tahun, aku sih harus diombang-ambingkan oleh lingkaran budi dan dendam. Mendengar itu segera merta Sio Loseng mengatur kau maaf karena telah mengganggu pertapaan It Cheng Toti yang yang memerlukan datang untuk menolong dirinya. Apabila Sio Sau Hiap tak berkunjung ke Butong San, aku tentu masih hidup dalam kabut gelap dan dalam kehidupan yang sekarang ini tentu takkan dapat memperbaiki dosaku. Apakah maksud ucapan lociampu seru Sio Loseng terkejut heran? Keluarku dari pertapaan kali ini, tak lain hanya bertujuan untuk membersihkan kalangan dalam perguruan Butong. Menghukum murid hianat dan membasmi bahaya yang mengancam dunia persilatan. Aku pun merasa bahwa dalam kalangan perguruan Butong terdapat penghianat. Tetapi adakah lociampu sudah menyelidiki dengan teliti? Bagian 77 Cinta segitiga, guru dan murid. Sungguh memalukan, seru It Cheng Toti yang dengan nada kecewa, yang menjadi biang keladi dari penghianatan itu tak lain adalah suteku sendiri, It Bing. Ah, bagaimana mungkin, lociampu teriak Sio Loseng, bukankah It Bing ciampu bersama Butong Sam Siu bertapa di ruang Cheng Siu Tian? Bagaimana dia dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar? Disitulah letak kuncinya, kata It Cheng Toti yang, It Bing Toti yang yang asli sudah meninggalkan Butong Sam sejak 50 tahun yang lalu. Dia meninggalkan seorang It Bing Toti yang palsu untuk menyelundup dan ikut kami bertapa selama 40 tahun. Sedang It Beng yang sungguh, telah melakukan kejahatan di luar, menimbulkan huru hara dan membahayakan dunia persilatan. Benarkah itu masih Sio Loseng agak kurang percaya, masakan lociampu tak dapat mengenali Sute sendiri? It Cheng Toti yang menggeram. Panjang sekali ceritanya. 50 tahun yang lalu, imam tua itu mulai bercerita, pada saat Suhuku Tian Le Chin Jin menyerahkan kedudukan Chiang Bun, ketua, kepadaku, dia pun telah menerima seorang murid baru. Seorang pemuda orang biasa yang terkenal namanya sebagai Tian Bin Po Aan. Kala itu aku sudah seorang pertengahan umur sedang dia baru seorang pemuda yang berumur 20 tahun. Karena dia memang berbakat bagus dan amat cerdas, dia telah disayang Suhu dan Suhu sendirilah yang menurunkan pelajaran kepadanya. It Cheng Toti yang berhenti sejenak untuk mengambil napas. Tian Bin Po Aan itu apakah bukan Tian Bin Po Aan Kho Ing Ti yang pada 50 tahun berselang menjadi pasangan dari Xiang Hoa Leong Li Pui Siuli dan digelari sebagai sepasang pendekar nomor satu di dunia Sio Loseng menyeletuk. 50 tahun yang lalu dalam dunia persilatan telah muncul tiga pasang pendekar muda Tian Bin Po Aan Kho Ing Ti, Kim Cho Amo Kiam Sio Mo, Bu Eng Sin Leong Sio Han Kuan. Ketiga jago muda itu disebut Sam Chai. Sedang ketiga pendekar wanita yalah Xiang Hoa Leong Li Pui Siuli, Giyok Li Sin Hang Tan Bi Ho Aan dan Hun Xiang Sian Chu Isiu Bwe. Mereka digelari Sam Ing, tiga jelita. Berturut-turut mereka muncul dalam dunia persilatan dan serentak mereka saling berkenalan lalu membentuk persekutuan Heng Teci Moe, Engkoh Adik, Taci Adik. Merupakan peristiwa yang indah dan dipuji dunia persilatan. It Cheng Tot yang berhenti, menatap wajah Sio Loseng lalu melanjutkan pula. Tetapi kemudian hari, Sam Chai dan Sam Ing itu akhirnya berantakan, Suteku Kho Ing Ti pulang ke Butong dan bersumpah akan mensucikan diri. Bagaimanakah peristiwa bubarnya Sam Chai dan Sam Ing itu? Lalu akhirnya bagaimana Sio Loseng kegas bertanya. Peristiwa ITN memang terjadi di luar dugaan orang, kata Yit Cheng Tot yang, tiada seorang pun yang pernah menyangka bahwa Sam Chai Sam Ing yang begitu rukun seperti kakak beradik, tiba-tiba terpecah belah, masing-masing mengambil haluan sendiri. Menurut kesimpulanku, sebab dari perpecahan itu tentu berkisar pada soal asmara. Ah, asmara memang berkuasa. Dari dulu sampai kelak akhir jaman. Entah berapa banyak muda-mudi yang telah hancur binasa dihempas asmara itu. Saat itu makin dalam kesadaran Sio Loseng akan soal asmara. Ya, asmara itu kuasa membahagiakan orang tetapipun kuasa menghancurkan. Loh Chiam Pua, engkau tak begitu jelas tentang peristiwa itu tetapi mengapa dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa itu disebabkan karena soal asmara tanyanya. Memang benar, mereka telah bentrok karena urusan asmara, kata Yit Cheng Tot yang. Tampak imam tua itu gemetar dikala mengucapkan kata-kata itu. Matanya pun berlinang-linang memancarkan sinar duka dan geram. Rupanya dia sedang dilanda oleh gejolak ketegangan hati. Diam-diam Sio Loseng heran. Yit Cheng Tot yang ketua dari Butong Sam Siu. Tiga tokoh tua yang paling dihormati dalam partai persilatan Butong Pei. Kepandainya sakti, imannya kuat. Tetapi mengapa masih dapat terangsang oleh perasaan hatinya? Tiba-tiba pula Sio Loseng mendapatkan bahwa imam tua yang berdiri di hadapannya itu lain sikapnya dengan Butong Sam Siu yang dilihatnya ketika berada dalam markas Butong. Waktu itu jelas Butong Sam Siu bersikap bengis dan keras. Walaupun wajahnya sama, tetapi beda sekali dengan Nit Cheng Tot yang yang berdiri di hadapannya saat itu. Serentak timbul kecurigaan dalam hati Sio Loseng. Ia teringat akan ilmu merobah raut muka dari orang Ban Jin Kiong sehingga N.I.O. Chu Ing sampai tak kenal akan ayahnya sendiri yakni N.I.O. Jong Ho, begitu pula nona baju merah tadi. Benar-benar seperti pinang dibelah dua dengan N.I.O. Chu Ing. Ah, tiba-tiba Sio Loseng mendesah. Rupanya ia telah menemukan sesuatu rahasia. Dipandangnya Yit Cheng Tot yang dengan tajam. Kerut wajah Yit Cheng pun berubah-rubah. Namun cepat ia segera mengajukan pertanyaan, Sio Sio Hiap, adakah sesuatu yang engkau rasakan? Tidak, tidak, sahut Sio Loseng gelagapan. Dapatkah Lo Chiampu menceritakan semua peristiwa yang menimpa Sem Chai Sem In itu? Kemunculan mereka di dunia persilatan bagaikan halilintar di terang hari. Setiap orang tahu dan menaruh perhatian. Tetapi keakhiran kisah mereka sebagai kabut awan yang gelap. Tidak ada bersuara, tidak ada berita. Hanya sedikit orang saja yang mengetahui. Sudah berpuluh tahun aku tak pernah berjumpa dengan salah seorang dari mereka, kata Yit Cheng Tot yang. Jika demikian, Lo Chiampu sungguh tak tahu akan keadaan mereka yang sesungguhnya. Tampaknya ada sesuatu yang masih menghuni dalam benak imam tua itu. Setelah merenung beberapa saat barulah ia berkata, Sebenarnya aku telah berjanji kepada Yit Bin Sute untuk tidak membocorkan peristiwa mereka. Tetapi karena sekarang dia ternyata telah berhianat maka dia pun tak percaya kepadaku lagi. Aku pun tak perlu memegang janji itu. Peristiwa tiga pasang pendekar dunia persilatan itu, kecuali mereka sendiri yang tahu jelas hanya aku. Lo Chiampu, seru Siow La Seng mulai tegang lagi, alangkah bagusnya bila Lo Chiampu tahu akan peristiwa mereka itu. Bertahun-tahun aku berkelana di dunia persilatan, tetapi tak berhasil menyelidiki. Dua dari Sam Chai itu adalah Siow Han Kuan, ayah Siow La Seng, dan Siow Mo, paman pemuda itu. Itulah sebabnya maka ia ingin sekali mengetahui peristiwa mereka. Dan peristiwa itu tentu mempunyai sangkut paut dengan pembunuhan berdarah di Hei Hang Chung. Tampaknya Yit Cheng Toti yang bersangsi. Sesaat kemudian baru ia berkata dengan suara syarat, lambat laun peristiwa itu tentu akan terungkap. Hanya sayang, orang yang tahu peristiwa itu malu diri untuk berbicara. Apakah mereka juga melakukan kesalahan dan mengungkap peristiwa itu merupakan suatu hal yang hina dan memalukan Siow La Sengheran? Benar, Sahutit Cheng agak geram, yang tahu peristiwa itu hanya sedikit sekali tetapi mereka sendiri pun juga melakukan kesalahan besar. Apabila diungkap, bukan saja akan merosotkan gengsi mereka, pun juga akan membawa akibat yang luas. Mungkin mereka tiada muka untuk menegakkan kaki di dunia persilatan lagi. Apakah peristiwa Semcai Seming itu mempunyai hubungan dengan Loh Chiampo sendiri? Tiba-tiba Siow La Seng bertanya. Siow Syao Hiap, apa maksudmu? Bagaimana diriku mempunyai hubungan dengan peristiwa Semcai Seming itu, Sahutit Cheng? Kulihat pada saat Loh Chiampo menceritakan mereka, Loh Chiampo agak terangsang. Jika tak mempunyai hubungan dengan peristiwa itu masakan Loh Chiampo sampai mempunyai perasaan seperti itu, kata Siow La Seng. It Cheng tertegun lalu berseru tergagap. Au, perasaanmu tajam sekali. Walaupun secara langsung aku tak mempunyai sangkut paut dengan Semcai tetapi nasib yang diderita oleh It Bing Sute itu, menyebabkan aku agak penasaran. Sudah tentu Siow La Seng tak mengerti apa maksud kata-kata imam tua itu. Tadi jelas It Cheng membenci It Bing karena perbuatannya menghianat itu. Tetapi sekarang imam tua itu penasaran atas nasib Sutenya. Bukankah kedua ucapan itu saling bertentangan? Loh Chiampo, apakah Sute Loh Chiampo itu bukan ketua dari Ban Jin Kiong yang sekarang yakni Ban Jin Hoan itu tiba-tiba Siow La Seng bertanya. Kupastikan bahwa Ban Jin Kiong itu memang It Bing Sute yang mendirikan. Tetapi adakah Ban Jin Hoan itu benar It Bing Sute? Aku belum berani memastikan. Karena sepak terjang Ban Jin Hoan itu memang sukar diduga, muncul lenyap tanpa diketahui orang. Siow La Seng kerutkan alis. Ucapan Loh Chiampo itu terdapat sedikit kelemahannya. Kalau Ban Jin Kiong itu Sute Chiampo yang mendirikan, mengapa Ban Jin Hoan belum pasti kalau It Bing Toti yang segala apa di dunia kalau belum melihat dengan metu kepala sendiri sukar untuk memastikannya, Sahut It Ceng, tetapi ku percaya, dalam kolong langit ini kecuali Sute Kuchian bin Po Aanko Ing Ti, tak mungkin terdapat lain orang yang menguasai ilmu merobah wajah sedemikian sempurnanya. Benar, Siow La Seng mengangguk, orang Ban Jin Kiong tentu ada yang memiliki ilmu merobah muka yang hebat. It Ceng Toti yang tersenyum, walaupun pada masa itu bukan hanya Sute Kuchian seorang yang mahir dalam ilmu merobah wajah itu. Tiba-tiba imam tua itu berhenti seolah-olah seperti telah kelepasan bicara. Sudah tentu hal itu tak terlepas dari perhatian Siow La Seng. Siapa orang itu? Apakah bukan Jin Kiong Pak Chu Uisi UBWE ketua dari lembah kumandang itu cepat Siow La Seng bertanya. Seketika wajah It Ceng Toti yang berobah, serunya, bagaimana engkau tahu hal itu? Ketika Siow La Seng mengangkat muka, pandangan matanya beradu dengan sinar mata It Ceng yang memancar sinar pembunuhan. Menggigilah hati pemuda itu. Ada orang dari pihak Ban Jin Kiong yang menyaru jadi diriku, kata Siow La Seng, tetapi dari pihak lembah kumandang pun ada orang yang menyaru jadi nona Nyeo Chu Ing. Keduanya dapat menyaru dengan sempurna sekali. Itulah sebabnya maka aku memberanikan diri untuk menduga, bahwa orang kedua yang memiliki kepandayan merobah wajah itu adalah Jin Kiong Pak Chu. Mendengar keterangan itu siraplah pancaran sinar mata buas dari It Ceng Toti yang. Katanya, Dewi Mega Uisi UBWE wanita busuk itu. Apakah tamu Siow La Seng cepat mendesak? Gemetarlah tubuh It Ceng Toti yang. Cepat ia hendak menelan lagi kata-kata terakhir wanita busuk yang diucapkan itu dan terus dialihkan. Ya, memang dogaanmu tepat. Yang dapat mengimbangi ilmu merobah wajah dari suteku KHO Ing Ti itu memang sumuainya Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa. Siow La Seng terbeliak kaget, serunya, apa? KHO Ing Ti dan Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa itu saudara seperguruan. It Ceng Toti yang menghela nafas. Sebelum masuk menjadi murid Butong Pei Suteku Rid Bing itu memang telah menjadi murid lain perguruan. Dia berguru pada O'Hit Kilim Ing Hoa. O'Hit Kilim Ing Hoa itu dahulu menjadi sahabat karib dari suhu Kutian Le Chin Jin. Dia memang ahli sekali dalam ilmu merobah wajah. Sering gak menyamar sebagai seorang penjual obat untuk berkelana di dunia persilatan. Umurnya belum berapa tua. Pada waktu menerima KHO Ing Ti sebagai murid, umurnya hanya terpaut 5 tahun dari muridnya. Dan dari muridnya perempuan yalah Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa hanya terpaut 7 tahun saja. Eh, masakan guru dan murid umurnya terpaut begitu sedikit seru Siow La Seng. Adalah karena perbedaan umur yang tak berapa banyak itu akhirnya timbulah hubungan istimewa antara O'Hit Ki dengan Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa. Tetapi O'Hit Ki tak mengetahui kalau muridnya yang satu, KHO Ing Ti, juga menaruh hati kepada Tan Bi Hoa. Walaupun belum pernah saling mengutarakan, tetapi hati mereka sudah saling setuju. Cinta segitiga seru Siow La Seng, It Cheng Toti yang tertawa memanjang. Pada suatu hari, KHO Ing Ti mengetahui bahwa suhunya O'Hit Ki mencintai sumuainya Tan Bi Hoa. Dan saat itu juga, ia pun mengetahui bahwa O'Hit Ki ternyata seorang pemuda yang cakep dan gagah. Demikian mereka telah melewatkan penghidupan yang pahit dan manis selama setahun. Selama itu sikap Tan Bi Hoa terhadap suhunya hanya sebagai seorang murid yang menghormat suhu tetapi tak mau bergaul rapat. Terhadap KHO Ing Ti bersikap jinak-jinak merpati. Didekati menjauh sedikit. Kalau KHO Ing Ti diam, gadis itu pun tak mau terbang. Termangu-mangu Siow La Seng mendengar kisah aneh dari guru dan kedua muridnya itu. Apakah Tan Bi Hoa sudah tahu kalau suhu dan suhengnya itu mempunyai hati kepadanya sehingga ia bersikap demikian terhadap keduanya? Ya sahutit Ceng Totiang, sikap seorang murid terhadap guru. Sedang terhadap suhengnya, sekalipun belum menyatakan dengan mulut, tetapi dia memang mencintainya dengan segenap hati. Diam-diam Siow La Seng mendesuh dalam hati. Banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam keterangan yang diberikan Ceng Totiang itu. Tetapi karena ia ingin mengetahui kisah itu dengan jelas maka ia kendalikan hatinya untuk tidak membongkar kelemahan orang. Lalu bagaimana akhir kisah dari ketiga orang itu tanyanya? Rupanya KHO Ing Ti tak kuat bersabar dalam kehidupan yang menyesakan dada itu. Ia mengelabuisuhnya dan mendesak Tan Bi Hoa diajak lari. Apakah keduanya berhasil lari tanya Siow La Seng? Tidak sahutit Ceng Totiang, sau hiap, aku hendak bertanya kepadamu. Menurut tanggapanmu, salahkah tindakan KHO Ing Ti yang hendak mengajak lari Tan Bi Hoa itu? Siow La Seng tak mengerti mengapa Ceng Totiang mengajukan pertanyaan semacam itu kepadanya. Tetapi demi memperhatikan sorot metu imam tua itu menuntut jawaban, akhirnya ia pun menjawab dengan suara lantang. Lo Ciam Tua, walaupun tindakan KHO Ing Ti mengajak sumuainya lari itu didorong oleh nafsu serakah, tetapi itulah sifat manusia. Maka tak dapat dianggap salah. Dan tentang tindakan Tan Bi Hoa yang mau diajak lari oleh Su Hengnya itu termasuk kebebasan Azasi. Tiada seorang pun yang dapat campur tangan atau melarangnya. Jawaban Siow La Seng itu dilantangkan dengan tegas atas dasar pendirian keadilan. Tampaknya It Ceng Totiang berkesan mendengar jawaban itu. Ia menghela nafas panjang. Dimanakah keadilan? Adakah budi kebaikan itu masih hidup di dunia? Sudah lama aku tak mendengar urayan tentang keadilan dan kebaikan. Hari ini berjumpa dengan Siow Sau Hiap boleh dikata aku telah membuka pantangan selama setengah abad dalam keputusanku untuk bertapa. Keputusanku mengasingkan diri itu tak lain karena muak melihat keadilan dan budi telah luntur dalam dunia persilatan. Engkau salah lociam pual, seru Siow La Seng. Memang dunia persilatan itu penuh dengan beraneka ragam manusia. Yang palsu, yang culas, yang kejam dan yang baik, yang jujur dan yang berpenderian lurus. Baru Siow La Seng berkata sampai di situ, tiba-tiba di angkasa terdengar pula kumandang suara seruling yang bening dan nyaring. Tergetar hati Siow La Seng mendengar kumandang seruling itu. Cepat ia berpaling memandang Itcheng Totiang. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia memperhatikan bahwa kerut wajah imam tua itu memantulkan hawa pembunuhan. Siow Siow Hiap, seru Itcheng, apa engkau kira aku ini Itcheng Totiang dari Butong Sam Siu? Siow La Seng tetap tenang, sahutnya, walaupun menilik raut wajah, lociam pual ini menyerupai Itcheng Totiang. Tetapi sejak tadi aku sudah mengetahui bahwa lociam pual ini bukan Itcheng Totiang. Terkesiap Itcheng mendengar ucapan dan menghadapi sikap Siow La Seng yang begitu tenang. Seketika cahaya mukanya pun berubah. Bukankah engkau sudah mengetahui bahwa aku ini seorang momok yang ganas dan licin serunya? Siow La Seng kerutkan alis. Tak peduli engkau ini orang macam apa, tetapi ucapanmu saat ini memang keluar dari hati nurani yang tulus. Kalau aku tak menduga salah, lociam pual ini tentulah yang dikatakan sebagai Cian Bin Poa An KHO Ing Ti. Bagian 78 Otak Pembunuhan di Hei Hang Chung Itcheng Totiang menghela nafas panjang. KHO Ing Ti mendesak Tan Bi Hoa diajak lari telah diketahui oleh suhu mereka. Demi menyelamat nama baiknya agar jangan dibuat buah tutur dunia persilatan maka Oheit Ki mengajak muridnya mengadakan penyelesaian di belakang gunung. Coba engkau terkah, siapakah yang menang dalam pertempuran antara guru dan murid itu? KHO lociam pual, apakah engkau kalah dengan suhu mu Siow La Seng berbalik tanya? Itcheng tak terang-terangan mengakui kalau dia itu sebenarnya KHO Ing Ti. Ia melanjutkan kata-katanya. Dugaanmu salah walaupun menjadi murid dari Oheit Ki, tetapi berkat kecerdasannya yang luar biasa, dapatlah KHO Ing Ti memenangkan sejurus pukulan dan menusuk satu kali dengan pedang kepada suhunya. Karena malu dan marah, akhirnya Oheit Ki telah membunuh diri. Lociam pual, yang ingin ku ketahui yalah kisah dari ketiga pasang pendekar yang lainnya itu serta KHO Ing Ti. Adakah KHO Ing Ti itu bukan Ban Jin Hoan yang sekarang? Harap jangan bercerita panjang lebar yang tak mempunyai hubungan mereka. Mengapa Lociam pual tak mau berterus terang mengakui diri Lociam pual ini KHO Ing Ti atau Rit Beng Totiang atau Kah Ban Jin Hoan? Serentak berubahlah cahaya muka imam tua itu. Akhirnya dengan rawan ia berkata, Ya, benar, aku ini sebenarnya Cian Bin Poaan KHO Ing Ti. Ah, diam-diam Siow La Seng merasa bahwa KHO Ing Ti itu seorang yang telah menderita kepahitan hidup, penderitaan dan nasib yang malang. Tetapi ia merasa bahwa imam tua yang berdiri di hadapannya itu kemungkinan adalah Ban Jin Hoan sendiri. Hal itu didasarkan rasa keheranannya, kalau dia benar KHO Ing Ti, apa maksudnya menceritakan sekian banyak peristiwa kepadanya. Keduanya berdiam diri dan mendengarkan alunan suara seruling yang makin merdu. Tanpa sedisa dari perhatian mereka telah terpikat. Berselang berapa saat kemudian barulah Siow La Seng membuka mulut. KHO Lo Ciam Pua, adakah hengkau ini Ban Jin Hoan atau bukan? Elak pada suatu hari tentu akan dapat diketahui. Saat ini pihak Ban Jin Kiong telah bergerak besar-besaran menyerang lembah kumandang. Mereka hendak menghancur binasakan seluruh orang lembah kumandang. Aku tak sampai hati melihat pembunuhan besar-besaran itu, nah, sampai jumpa lagi. Habis berkata ia terus hendak pergi. Tunggu dulu serulit Ceng Totiang yang ternyata adalah KHO Ing Ti. Apakah masih ada petunjuk lagi Siow La Seng berputar tubuh? Cian Bin Pua An KHO Ing Ti menghelana pasrawan, serunya, sejak berkelana dalam dunia persilatan, tak pernah seperti kali ini aku harus mengendapkan perasaanku. Tetapi tak boleh tidak aku harus mengatakan. Hal itu mungkin berkaitan dengan rahasia asal-usul dirimu. Kalau saat ini engkau tak mau mendengarkan, elak engkau tentu akan menyesal. Siow La Seng tertawa dingin. Kukira masih ada lain hal yang sangat penting. Bilakah aku mempunyai rahasia tentang asal-usul diriku? Kecuali dendam darah keluargaku, apakah masih ada hal-hal yang perlu harus ku sesalkan lagi? Wajah KHO Ing Ti mengerut beberapa kali, serunya, engkau memang hanya tahu bahwa engkau mempunyai kewajiban untuk membalas dendam. Sekarang cobalah engkau jawab pertanyaanku ini. Siapakah mamahmu itu? Bagaimanakah sesungguhnya peristiwa berdarah itu telah terjadi? Siow La Seng terbeliat. Beberapa saat kemudian baru dapat berkata. Peristiwa yang sesungguhnya, tentu saja telah jelas. Lebih dari seratus jiwa orang Hei Hang Chung telah binasa. Dendam berdarah itu harus dihimpaskan. Ibuku pun telah menjadi korban dari keganasan itu. Apa maksudmu menanyakan peristiwa itu? Cian Bin Po A An KHO Ing Ti merenung. Beberapa saat kemudian baru ia berkata syarat. Mamahmu adalah sumuaiku Lioklis Yu Hang Tan Bi Ho A. Peristiwa berdarah di Hei Hang Chung boleh dikata sebagian adalah dikarenakan mamahmu. Siow La Seng seperti disambar petir kejutnya. Setitik pun ia tak pernah bermimpi bahwa mamahnya yang begitu lemah ternyata adalah seorang tiga jelita yang dahulu pernah menggemparkan dunia persilatan. Mamahnya ternyata Gioklis Yu Hang atau bida dari burung Hang Sakti Tan Bi Ho A. Peristiwa itu sungguh mengherankan. Sungguh langka sekali dan sukar dipercaya. Sebenarnya dahulu ia memang pernah mendengar orang mengatakan bahwa mamahnya itu adalah Gioklis Yu Hang Tan Bi Ho A. Tetapi ia tak percaya. Kini setelah mendengar sendiri dari mulut Gian Bin Po A'an Khao Ing Ti, barulah ia mau percaya sungguh. Tetapi ia pun masih sangsi. Bukankah mamahnya telah terlibat cinta segitiga dengan O Hiet Ki dan Khao Ing Ti? Mengapa akhirnya menikah dengan ayahnya yakni Naga Sakti tanpa bayangan Siohon Kuan? Adakah mamahnya itu seorang wanita yang gemar bercinta? Dan mengapa pula Khao Ing Ti mengatakan kalau peristiwa berdarah di Hei Hang Chung itu timbul akibat soal mamahnya? Jika begitu, jelas Khao Ing Ti inilah yang menjadi biang kela di pembunuhan itu. Dialah pembunuhnya. Bukankah orang aneh yang menggunakan ilmu menyusup suara telah membisiki kepadanya bahwa pembunuh itu selalu membayangi kemana saja ia pergi? Tidak. Tidak. Ia tak boleh percaya omongan Khao Ing Ti. Ia malu sendiri mengapa begitu mudah pendiriannya hampir goyah karena mendengar cerita Khao Ing Ti. Bagaimanapun halnya, ia harus melaksanakan tujuannya untuk membalas dendam berdarah itu agar arwah mamahnya dapat beristirahat tenang di alam bakar. Bermacam-macam pikiran melintasi benak Sioh Loseng. Ngaco Belu akhirnya ia membentak Khao Ing Ti. Tak pernah ku dengar selama ini bahwa peristiwa berdarah di Hei Hang Chung itu mempunyai hubungan dengan mamahku. Jika engkau masih mengoceh tak keruan, jangan salahkan kalau aku bertindak keras kepadamu. Dengan wajah serius berkatalah Khao Ing Ti, kesemuanya itu memang peristiwa kenyataan. Liku-liku dendam pada masa yang lampau, berpangkal pada Giyoklis Yu Hang Tan Bi Hoa. Liku-liku cinta yang selama itu masih belum padam dan himpas. Sambil mendekap kepala dengan kedua tangannya, Sioh Loseng membentak marah, tutup mulutmu. Aku tak sudi mendengarkan ocahan seorang gila semacam engkau. Berubahlah cahaya muka Khao Ing Ti mendengar makian itu. Tetapi cepat ia dapat menekan perasaannya. Boleh saja engkau menganggap aku seorang gila, katanya, tetapi bagaimanapun aku hendak menceritakan hal yang sebenarnya. Dan engkau pun harus mendengarkan dengan jelas. Engkau. Engkau mungkin bukan putra dari Sioh Han Kuan. Sebelum menikah dengan Sioh Han Kuan, mamahmu telah melahirkan seorang anak dengan lain pria. Sepasang mati Sioh Loseng merah membara seperti hangus. Buktikan kata-katamu itu teriaknya tegang. Jika engkau tak mampu memberi alasannya, takkan ku biarkan engkau bicara senakmu sendiri begitu. Sambil berkata dengan mati merah, Sioh Loseng maju menghampiri ke tempat Khao Ing Ti. Tetapi Khao Ing Ti tenang saja. Mau bukti? Asal engkau bertanya kepada mamahmu, segala sesuatu tentu jelas. Soal itu menyangkut rahasia pribadi, bahkan Sioh Han Kuan sendiri mungkin tak tahu. Sioh Loseng tertawa dingin. Ormonganmu itu benar-benar ngacobelo. Mamahku telah ikut kalian bunuh dalam peristiwa berdarah di Hei Hang Chung itu. Dan masakan ayahku tak tahu asal usulku. Hektometer, mengapa engkau tak malu mengatakan hal semacam itu? Tidak bantah Khao Ing Ti, sungguh Tan Bi Hoa tidak binasa. Tak mungkin beberapa jago Butong Pei itu mampu membunuh mamahmu. Gemetarlah tubuh Sioh Loseng mendengar kata-kata itu. Sinar matanya memancar hawa pembunuhan yang buas. Pelahan-lahannya mencabut pedang ular emas dari punggungnya lalu berseru nyaring. Engkau seorang pembohong yang berani mati sekali. Jelas dengan mati kepala sendiri ku saksikan mamahku dibunuh oleh beberapa orang berkerudung muka kain hitam. Dengan begitu, makin jelaslah bagiku bahwa engkau lah pembunuh utama dari Hei Hang Chung itu. Sekarang aku hendak melakukan pembalasan untuk menghimpaskan sakit hati dari mereka yang engkau bunuh di Hei Hang Chung itu. Sioh Loseng menutup kata-katanya dengan tabaskan dua kali pedang ular emas. Tabasan itu cepat sekali tetapi dengan geliatkan tubuh, Khao Ing Ti telah menghindarinya dengan indah sekali. Engkau benar, memang akulah biang keladi yang menggerakan pembunuhan di Hei Hang Chung itu. Tetapi aku pun berbuat begitu karena hendak menuntut balas. Sioh Loseng, sebelum engkau tahu jelas bagaimana asal-usul dirimu, hak apakah engkau hendak menuntut balas atas peristiwa di Hei Hang Chung itu. Dan lebih celaka lagi, engkau telah mengakui seorang penjahat sebagai ayah kandungmu. Hati Sioh Loseng bingung tak keruan, serem tak ia berteriak marah. Tutup mulutmu. Engkau pembunuh keji, sudah lama aku mencarimu. Hayo, sekarang serahkanlah jiwamu. Pedang ular emas berhamburan, tangan kiri Sioh Loseng pun ikut melentikan tujuh buah jari dan lontarkan lima kali pukulan. K.H.O. Ingi menghela nafas. Ia kebutkan sepasang lengan bajunya dan menghamburkan arus tenaga lunak. Sioh Loseng rasakan, pukulan dan pedangnya itu seperti menyusup ke dalam lumpur. Ia terkejut dan cepat-cepat menyurut mundur. K.H.O. Ingi yang bergelar Cian Bin Poaan atau Arjuna Seribu Wajah itu memiliki ilmu kepandayan yang sakti. Dia hendak menundukkan kekerasan hati pemuda itu. Diam-diam ia melancarkan ilmu tenaga dalam hui lokeng untuk menghapus tenaga pukulan Sioh Loseng yang mampu menghancurkan batu karang. Sioh Loseng cepat menyadari bahwa kepandainya terpaut jauh sekali dengan K.H.O. Ingi. Pada saat ia hendak membuka mulut, tiba-tiba di udara berkumandang suara seruling yang aneh, seolah bersatu dengan lolong kawanan anjing di kejauhan. Wajah K.H.O. Ingi berubah hebat. Apa yang ku katakan kepadamu memang hal yang sesungguhnya, katanya. Kalau tak percaya, bolehlah engkau bertanya kepada Sioh Han Kuan dan Mamah Mutan Bi Hoa sendiri. Jika ada keperluan, marilah ikut aku ke Ban Jin Kiong. Hai, engkau benar-benar Ban Jin Hoan teriak Sioh Loseng. Dengan mengertek gigi segera lepaskan sebuah hantaman yang disertai dengan tenaga penuh. Boom! Sioh Loseng melihat bahwa pukulannya itu tepat mengenai punggung K.H.O. Ingi yang saat itu sudah angkat kaki. Tetapi entah bagaimana hasilnya karena K.H.O. Ingi pun sudah meluncur lenyap dalam hutan lebat. Pada lain saat suara anjing menyalak itu pun sudah tiba di belakangnya dan sesosok bayangan putih segera meluncur. Sioh Loseng terkejut. Cepat ia menabas dengan pedang. Tetapi ketika memperhatikan, ternyata sosok bayangan putih. Itu adalah anjing putih bermata merah, peliharaan dari ayahnya. Karena bergerak cepat, Sioh Loseng tak sempat menghentikan pedangnya. Dan Salju si anjing putih itu tentu tertabas. Tetapi di luar dugaan, anjing putih Salju itu dapat berjumpalitan dan lolos dari meta pedang ular emas, lalu meluncur ke tanah. Sioh Loseng menghela nafas lega. Ia tahu binatang itu seekor anjing sakti. Setelah menyimpan pedang ia bertanya, Salju, bagaimana keadaan ayahku? Salju menyalak beberapa kali. Setelah menggigit ujung celana Sioh Loseng, binatang itu terus lari pergi. Sioh Loseng menyadari bahwa apabila tak ada urusan penting tentulah anjing putih itu tak sedemikian tegangnya. Segera ia lari menyusul. Anjing itu luar biasa cepatnya. Sambil menggonggong, ia menuju ke arah lembah kumandang. Walaupun telah mengerahkan ilmu berlari cepat, namun tetap Sioh Loseng tak dapat mengejar. Dalam beberapa waktu, keduanya sudah masuk ke dalam hutan lebat dan tiba di sebuah lembah yang terdiri dari batu-batu aneh dan karang-karang berbahaya. Lembah kumandang. Sebuah jalan kecil merentang ke dalam lembah. Pohon-pohon bertumbangan, daun-daun berhamburan dan dua sosok mayat manusia terkapar di tepi jalan. Mayat itu masih mengalirkan darah. Makin menyusup ke dalam, suasana makin kacau. Mayat-mayat berserakan, senjata, anggauta badan orang dan bau yang anjir bertebaran menyengat hidung. Mau tak mau menggigilah hati Sioh Loseng. Walaupun diketahuinya bahwa mayat-mayat itu terdiri dari orang-orang Banjin Kiong dan lembah kumandang, tetapi ia tetap ngeri menyaksikan pemandangan yang begitu seram. Tiba-tiba ia melihat juga, di antara mayat-mayat itu terdapat anak murid perkumpulan naga hijau. Begitu pula beberapa tokoh persilatan. Tiba-tiba ia tiba di sebuah lapangan. Pada lapangan yang bersandar karang curam, tampak didirikan sebuah bangunan besar. Halaman di muka gedung bangunan itu, penuh orang berhilir mudik masuk ke dalam ruang besar. Mereka terdiri dari laki-laki dan wanita. Masing-masing membawa senjata. Pakainya kusut tubuh penuh dengan noda darah. Jelas mereka tentu habis bertempur. Wajah mereka tampak serius dan diam tak berkata-kata. Sedang di lapangan itu, sunyi dan merawankan penuh warna merah. Seolah digenangi darah. Belum pernah sepanjang hidupnya, Siow Leseng menyaksikan pembunuhan masal secara begitu besar. Keadaannya lebih mengerikan dari peristiwa di Hei Hang Chung dahulu. Berlinang-linang air mata pemuda itu. Mengapa harus terjadi pembunuhan besar-besaran semacam itu? Mengapa manusia saling bunuh sedemikian buasnya? Serentak timbulah rasa dendam kebenciannya terhadap manusia yang menjadi biang kela di peristiwa itu. Dia benci sekali manusia yang lebih buas dari binatang itu. Mengalihkan pandang ke arah gedung, tampak rombongan orang tadi sudah masuk ke dalam ruangan besar. Yang tinggal hanya dua buah daun pintu besar yang tinggi kokoh, kanan-kiri dijaga oleh dua regu orang berpakaian hitam. Mereka tegak seperti patung. Saat itu anjing salju tak menggonggong lagi. Dan ruang gedung itu pun sunyi. Diam-diam Siow Leseng heran mengapa anjing putih masih tetap lari. Hendak ke manakah binatang itu? Teringat pula ia akan peristiwa yang dialaminya tadi. Apakah tujuan Itcheng Totiang atau KHO Inti atau yang kemudian mengaku sebagai Ban Jin Hoan, mengikat dia dalam pembicaraan yang panjang? Apakah Ban Jin Hoan menggunakan siasat agar dia tak ikut serta dalam pertempuran berdarah itu? Jelas perkumpulan naga hijau juga ikut dalam pertempuran itu. Tetapi yang mati hanya belasan orang. Lalu yang lain-lain ke manakah perginya? Berdiri di balik beberapa batang pohon yang rindang, benak Siow Leseng diliputi oleh berbagai pikiran. Sebelum ia dapat mengambil keputusan, tiba-tiba serangkum angin telah melandanya dari belakang. Cepat Siow Leseng, gunakan gerak menjungkir balikan lonceng emas. Sambi ia ayunkan pedang ke belakang, ia pun meluncur ke samping. Terdengar jeritan ngeri dan seorang baju hitam terkapar mandi darah. Jeritan itu terdengar makin mengerikan sekali. Empat penjuru lembah kumandang memantulkan gemah kumandangnya. Selaka diam-diam Siow Leseng mengeluh. Baru ia hendak angkat kaki tiba-tiba lima puluhan orang berhamburan lari keluar dari ruang gedung. Siow Leseng makin terkejut. Cepat ia berputar tubuh dan lari. Tetapi baru tiga tombak jauhnya, lima enam orang baju hitam berhamburan loncat keluar dari balik gerumbul pohon. Begitu menghadang di jalan, mereka terus menyerang dengan golok. Bagian 79 Masuk lembah kumandang. Tetapi Siow Leseng hanya mendengus dingin. Ia menerjang mereka dengan taburan pedang. Lima buah tabasan cepat ditujukan kelima penghadang itu. Dan terdengarlah pekek jeritan ngeri. Sebelum melihat orangnya, kelima baju hitam itu pun sudah terkena oleh tusukan pedang. Yang empat orang rubuh, yang seorang terhuyung-huyung dengan bahu mengalir darah. Dia bersandar pada sebatang pohon. Memang jurus yang diserangkan Siow Leseng itu, luar biasa cepat dan indah. Dalam sekejap lima orang serempak terluka. Sebenarnya Siow Leseng tak mau mengejutkan orang-orang lembah kumandang. Tetapi karena sudah terlanjur ke sarang harimau, terpaksa ia harus bertindak. Cepat ia loncat dan lekatkan ujung pedang ketenggorokan orang itu. Bukankah engkau orang lembah kumandang bentaknya? Meti orang baju hitam itu mendelik marah sahutnya, Hektometer, kawanan pembunuh, engkau kira orang lembah kumandang itu mudah dihina? Bunuhlah aku tetapi jangan harap engkau mampu lolos dari tempat ini. Siow Leseng cepat menyadari bahwa orang itu telah menyangka dia sebagai pembunuh orang lembah kumandang. Aku hendak bertanya beberapa hal kepadamu. Kalau tak mau bilang, engkau akan merasakan penderitaan yang lebih hebat daripada apa yang Jin Kian Pahcu pernah lakukan kepada orang. Pemimpin kami, berbudiluhur berhati welas asih tak pernah menjatuhkan hukuman. Anak muridnya yang bersalah hanya ditundukan dengan kata-kata penyadaran. Adalah karena sikapnya yang welas asih itu maka timbulah murid hianat. Dia menjadi musuh dalam selimut yang secara diam-diam telah memasukkan musuh ke sini sehingga lembah kumandang mengalami bencana berdarah seperti saat ini. Siow Leseng terbeliat. Engkau maksudkan dalam lembah kumandang terdapat penghianat yang bersekongkol dengan musuh untuk menghancurkan lembah kumandang serunya. Orang berpakaian hitam berteriak geram. Kalau tiada penghianat dari dalam bagaimana mungkin kalian mampu memecahkan 16 pos berbahaya dalam lembah kumandang ini. Sekarang kau mau bunuh, bunuhlah sepuas hatimu. Tetapi jangan harap engkau dapat keluar dari lembah ini dengan selamat. Siow Leseng guratkan ujung pedangnya ke kulit tubuh orang itu dan membentaknya. Aku tak peduli lembah kumandang akan jadi bagaimana. Aku hanya menghendaki engkau menjawab pertanyaanku, apakah pihak naga hijau juga ikut dalam pembunuhan malam ini? Dan berapa banyakkah jumlah mereka yang datang? Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena saat itu ia telah merasa bahwa di belakangnya telah muncul beberapa orang, segera terdengar suara seorang perempuan berseru. Akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu. Siow Leseng tak mengira di antara pendatang itu terdapat wanita juga. Ia agak condongkan tubuh ke samping dan melirik ke belakang. Lebih kurang dua tombak jauhnya, muncul sejumlah 3-40 orang yang dipimpin oleh dua orang nona cantik. Mereka bukan lain ialah Hiyatsat Moli yang bertempur dengan Ligiok HOU dan si nona baju merah, sumuai ketiga dari Hiyatsat Moli. Sebelah kanan, tampak pukulan seribu Buddha Leng Busiya, salah seorang dari tiga jago partai Go B.P. dan banderingan terbang B.W.E. Wiji. Sedang di samping kiri berjajar selusin gadis baju merah dengan bersenjata pedang, di belakang mereka, tegak 20 lelaki berpakaian tempur. Melihat Siaw Lauseng, wajah Leng Busiya dan B.W.E. Wiji agak berubah. Mereka hendak bicara tapi tak jadi. Siaw Lauseng pun terkejut, pikirnya, adakah Leng Busiya dan B.W.E. Wiji sudah pulih kesadaran pikirannya. Walaupun terkejut tetapi Siaw Lauseng tetap bersikap tenang dan menegur mereka, aku memang justru hendak mencari kalian. Sungguh kebetulan sekali kalian sudah datang sendiri. Saat ini lembah kumandang kami sedang menghadapi bahaya besar. Apa maksudmu datang kemari tegur hiat Satmoli dengan nada serius? Aku hendak mencari orang. Masakan aku hendak memancing di air kerusahut Siaw Lauseng. Walaupun tak ikut nimrung tetapi jelas engkau pun telah membunuh anak buah lembah kumandang. Aku tak mau menarik panjang urusan itu, tetapi saudara-saudara yang lain tak mau melepaskan engkau. Sekarang, buang senjatamu dan ikutlah kami pergi. Setelah urusan di lembah ini selesai, nanti diputuskan lagi. Siaw Lauseng tertawa gelak-gelak. Aku tak membunuh mereka tetapi mereka hendak membunuh aku. Apakah aku tak boleh mempertahankan diri? Mendengar ucapan itu, barisan anak buah lembah kumandang serentak hendak mencabut senjatanya. Tetapi hiat Satmoli mengangkat tangannya ke atas, mencegah mereka. Siaw Lauseng, serunya kemudian, engkau harus menyadari betapa pedih hati kita setelah mengalami peristiwa di lembah ini. Anak buah kami seolah dibakar hangus oleh dendam kesumat. Jika engkau menolak permintaanku, walaupun kepandayan mereka kalah dengan engkau tetapi mereka hendak menuntut balas atas kematian saudara-saudara separtai. Mereka lebih suka ikut mati daripada melepaskan pembunuhnya. Siaw Lauseng tertawa dingin. Mereka sudah limbung pikirannya sehingga dirinya sendiri pun tak tahu. Masakan manusia semacam itu masih mempunyai perasaan belasungkawa dan menuntut balas? Hektometer, selama belum tahu jelas urusan ini, sekalipun engkau suruh aku pergi, aku tetap tak mau pergi. Aku hendak bertanya kepadamu. Adakah orang naga hijau juga ikut dalam peristiwa berdarah malam ini? Berapakah jumlah mereka yang datang? Siaw Lauseng, jangan salah lihat, seru hiat Satmoli, mereka bukan manusia-manusia yang sudah kehilangan kesadarannya. Tiga ribu anak buah naga hijau bukan saja telah datang ke sini tetapi mereka pun telah membantu lembah kumandang untuk menghadapi musuh. Apa? Naga hijau membantu lembah kumandang Siaw Lauseng berteriak kaget. Secepat kilat ia memandang Bwe Hwiji dan Leng Busia. Kedua tokoh dari Gobi Sem Hiat itu segera berseru. Memang benar. Hian Kim dan Ang Cui dua tancu dari naga hijau telah menyatakan masuk menjadi anggauta lembah kumandang. Mereka membantu lembah kumandang untuk menghadapi serangan bersama dari Ban Jin Hoan serta partai-partai Gobi, Tiang Pek, Kong Tong, Butong, Cheng Sia dan Siaw Lauseng Marah. Engkau sebagai Gobi Tiang lo mengapa masih mempunyai muka untuk mengatakan hal itu? Apakah orang-orang naga hijau telah kalian racuni semua? Habis berkata Siaw Lauseng lintangkan pedang ular emas. Bwe Hwiji dan Leng Busia mundur tiga langkah dan berkata dengan suara bengis. Siaw Lauseng, lihatlah diriku. Adakah aku ini mirip dengan orang yang kehilangan pikiran? Ketujuh partai itu telah dihasut Ban Jin Kiong sehingga secara membabi buta mereka ikut menyerang lembah kumandang. Andai kata ketua Gobi Pei yang sekarang ini telah menjadi kaki tangan pihak Ban Jin Kiong, tentu sukarlah untuk mencegah tindakannya. Maka aku ambil jalan lain, membantu lembah kumandang untuk merintangi tindakan mereka yang salah itu. Salahkah langkah yang aku ambil itu? Siaw Lauseng tertegun. Dia matinya sinar mata kedua tokoh Gobi Pei itu. Sinar matanya memancar kesungguhan hati, bukan sinar mata orang yang limbung. Siaw Lauseng makin terkesiap. Apakah kalian sukarlah masuk ke dalam gerombolan lembah kumandang ini serunya sesaat kemudian? B.W.E.H.W.J. tahu bahwa pemuda itu memang mempunyai prasangka buruk terhadap lembah kumandang. Maka tokoh wanita B.W.E.H.W.J. itu pun menghala nafas. Engkau salah, Siaw Lauseng. Lembah kumandang merupakan tempat penempaan untuk mengembalikan manusia-manusia bumi. Sebuah perkumpulan yang berpijak pada cenggi, kebenaran. Adalah karena hendak menyelamatkan dunia persilatan dari rencana ganas Ban Jin Hoan yang hendak menguasai kaum persilatan. Maka Dewi Mega Uisiu B.W.E.C. Yampu telah rela mengorbankan masa remajanya untuk terjun dalam gerakan penyelamatan itu. B.W.E.H.W.J., mengapa engkau limbung bentak Siaw Lauseng? Mungkin memang pikiranmu belum terang betul. Adakah engkau telah melupakan peristiwa dirimu yang ditempa menjadi manusia bumi dahulu? Lembah kumandang dan Ban Jin Kiong setali tiga uang, buruk semua. Keduanya merupakan gerombolan untuk menempa manusia bumi. Aku tidak limbung. Memang kami sendiri yang menghendaki supaya dijadikan manusia bumi itu, seru B.W.E.H.W.J., bukan melainkan aku dan Leng Heng, pun semua manusia bumi di lembah kumandang itu memang dengan sukarlah menghendaki sendiri. Kutahu pihak Ban Jin Kiong mempunyai banyak manusia-manusia bumi, kata B.W.E.H.W.J. lebih lanjut, dan kesaktian mereka memang sukar dilawan oleh kaum persilatan. Demi menghadapi kekuatan Ban Jin Kiong itu maka banyaklah tokoh-tokoh silat dan anak buah lembah kumandang yang menyatakan bersedia dijadikan manusia bumi. Sio Loseng makin melomo. B.W.E.H.W.J., engkau telah keracunan hebat sekali. Sukar diobati lagi, sesaat kemudian Sio Loseng berseru. Hektometer, Sio Loseng, tiba-tiba hiat Sat Moli ikut menyeletuk, mengingat engkau pernah membantu aku dari serangan musuh dan hubunganmu dengan Jisumo Aiku, maka ku beri kesempatan kepadamu untuk lekas-lekas tinggalkan lembah ini. Karena apabila pahcu kami datang, jangan harap engkau mampu pergi dari sini. Sio Loseng, tertawa dingin. Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi sayang aku tak ingin pergi. Hiat Sat Moli mendengus, serunya, kalau begitu pendirianmu, terpaksa kami akan bertindak. Seiring dengan kata-kata hiat Sat Moli, kedua belas darah baju merah serempak berseru nyaring, mencabut pedang lalu berhamburan membentuk sebuah barisan, mengepung Sio Loseng di tengah. Melihat barisan itu tergetarlah hati Sio Loseng, pikirnya, hebat sekali barisan mereka. Benar-benar tak mudah dibobolkan. Pedang ular emas diacungkan menghadap ke muka. Penaga dalam disalurkan ke ujung pedang dan dengan wajah syarat, berserulah pemuda itu. Apabila kalian berani bergerak, jangan sesalkan aku tak kenal kasihan. Karena engkau memang tak ada hubungan dengan lembah kumandang, segeralah engkau turun tangan. Dengarkan, apabila engkau mampu memenangkan barisan pedang yang dilatih sendiri oleh pacu kami, engkau boleh tinggalkan tempat ini dengan bebas. Sio Loseng menyadari bahwa apabila bertempur tentu akan menimbulkan korban. Dan sebenarnya ia tak ingin lagi melihat peristiwa berdarah. Sejenak merenung, akhirnya ia berkata, Baiklah, aku akan pergi. Tetapi jangan kalian menganggap aku takut dengan barisan pedang itu. Melainkan aku tak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Sebelumnya aku ingin hendak bertanya beberapa hal kepadamu. Silahkan. Kesatu, Apakah Nona Ui Hun Ing dan Nye Ocu Ing berada dalam mejemah ini? Kedua, Mengapa ketujuh partai persilatan dan Ban Jin Hoan datang kemari? Ketiga, Dalam pertempuran malam ini apakah terdapat seorang lelaki tua cacat dengan membawa seekor anjing putih? Hiat Set Moli menjawab, Ji Sumo Aiku, Ui Hun Ing, Selalu berada di samping Pak Cu untuk melayaninya. Nona Nye Ocu Ing belum pernah muncul di lembah kumandang. Mengapa ketujuh partai persilatan dan Ban Jin Hoan menyerang lembah kumandang? Hanya Pak Cu kami yang tahu sebabnya. Maaf, Aku tak tahu. Memang benar malam ini muncul seorang tua membawa seekor anjing putih. Di mana orang tua itu sekarang cepat siyaulah seng menukas. Tubuh orang tua itu penuh ditumbungi rambut yang panjang dan lebat tetapi dia tak cacat. Apakah hubunganmu dengan dia? Dia tidak cacat? Lalu di mana dia sekarang teriak siyaulah seng? Melihat ketegangan pemuda itu, Dengan ragu-ragu ia menjawab, Orang tua aneh itu membantu kami untuk mengundurkan serangan ketujuh partai. Saat ini dia tengah mengadu kepandayan dengan pacu kami dan kemungkinan sudah akan kalah. Aku harus menemuinya teriak siyaulah seng seraya njot tubuh melayang ke udara, Melampaui kepala orang-orang lembah kumandang dan terus masuk ke dalam ruang istana. Hiat set molly berteriak terus mengejar. Cepat sekali siyaulah seng sudah tiba di halaman. Tetapi alangkah kejut dan gramnya ketika dilihatnya hiat set molly dan kedua belas darah baju merah sudah lebih dulu berada di lapangan itu. Siyaulah seng menerjang. Ia mendapat seorang darah baju merah tetapi darah itu cepat menggelincir ke samping dan menghindarinya. Sebelas orang darah yang lain serempak berhamburan menyerang siyaulah seng. Pemuda itu terkejut sekali. Untung ilmu pedang telah dikuasai dengan mahir. Ia melambung lagi ke udara lalu meluncur kembali ke arah ruangan. Tetapi sesaat ia tiba di lantai, kedua belas darah baju merah itu pun sudah menyambut dengan tusukan pedang. Tering, 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 pedang ular emas segera menghalau selusin pedang itu. Tetapi ilmu pedang kedua belas darah baju merah itu memang bukan olah-olah hebatnya. Ketika salah seorang darah memutarkan pedangnya ke udara maka sebelas kawannya segera mengikuti. Berlapis-lapis gulung sinar pedang mencurah ke arah kepala siyaulah seng. Siyaulah seng tak mau unjuk kelemahan. Ia gerakan pedangnya sehingga menyerupai pagutan beribu ular. Sesaat gumpalan sinar pedang ke dua belas darah baju merah itu lenyap dan orangnya pun loncat mundur. Ternyata permainan pedang ular emas mampu menerobos lingkaran sinar pedang selusin darah baju merah. Terpaksa mereka loncat mundur. Hiat Satmoli yang menyaksikan pertempuran itu, mencemaskan keselamatan siyaulah seng. Hampir saja ia menjerit kaget karena serangan yang dilancarkan ke dua belas darah baju merah itu, belum pernah ada lawan yang mampu lolos. Di luar dugaan ternyata pemuda itu mampu mendesak mereka mundur. Kedua belas darah itu menjungkatkan pedang ke atas udara lalu pelahan-lahan dijuntaikan ke bawah jelas mereka hendak melacarkan serangan. Bagian 80 Pemegang lencana matahari terbit. Tiba-tiba anak buah lembah kumandang berbondong-bondong lari mengepung siyaulah seng. Jumlahnya lebih dari seratus orang. Siyaulah seng mengerut day. Dengan kedua tangan ia mencekal pedang ular emas, ditegakan menghadap ke atas. Kakinya pun telah bersiap dalam kuda-kuda yang kokoh. Sinar matanya menumpah ke ujung pedang. Suatu sikap pembukaan yang mengejutkan sekalian anak buah lembah kumandang. Siyaulah seng, engkau telah kami kepung rapat. Kalau tak mau membuang senjata-mu, engkau tentu menyesal, seruhiat setmoli. Tetapi siyaulah seng seperti orang yang kemasukan setan. Ia tak menghiraukan seruan nona itu dan tetap bersiap. Wajahnya makin syarat, pucat. Sekilas tampak ujung pedang ular emas itu seperti memancar sinar emas. Siyaulah seng, seruhiat setmoli pula, seorang gagah tentu tau gelagat. Engkau hanya seorang diri, mengapa engkau nekat hendak mengadu jiwa? Kalau engkau berkeras kepala, kami pun terpaksa akan bertindak. Namun pemuda itu tetap membisu. Tiba-tiba dua belas darah baju merah itu memekik nyaring dan serempak dengan tebaran warna merah dari pakaian mereka. Maka berhamburanlah dua belas sinar perak mencurah ke arah siyaulah seng. Dari samping, hiat setmoli dan sam sumuai serempak berseru kaget, kim jak menembus awan. Itulah nama jurus yang dilancarkan oleh kedua belas darah baju merah. Entah apa maksudnya, belum jelas. Adakah dia hendak memberi peringatan supaya siyaulah seng berhati-hati atau suatu perintah kepada anak buah barisan. Serempak dengan seruan itu. Siyaulah seng pun segera taburkan pedangnya, melindungi tubuh dengan sinar pedang. Pada saat pedang kedua belah pihak akan saling beradu, sekonyong-konyong terdengar teriakan keras, berhenti. Sesosok tubuh kecil muncul dan secepat kilat menerjang masuk ke dalam gelanggang pertempuran. Tering, tering, tering. Terdengar serentetan dering senjata beradu disusul dengan jeritan ngeri dan erang tertahan. Pertempuran bubar dan di tengah gelanggang muncul seorang pendatang baru. Pedang dari kedua belas gadis baju merah itu putus semua dan berhamburan jatuh di tanah. Bahkan ada tiga orang darah yang lengannya berlumuran darah. Siyaulah seng mendengus dan mundur sampai tujuh langkah. Tiba-tiba ia berteriak kaget, Hun Moai, engkau. Wajah Hun Ing membeku. Ia tak menyahut pertanyaan Siyaulah seng tetapi memandang anak buah lembah kumandang, kemudian menatap kepada Hiyatsat Moli, serunya. Toa suci. Lembah kumandang sedang terancam bahaya kewancuran. Mayat sekalian saudara masih hangat. Kemungkinan sisa-sisa musuh ada yang belum masuk ke dalam lembah. Engkau bertugas untuk mengawasi penjagaan, mengapa engkau memanggil anak buah kita ke dalam ruang dalam dan mengapa pula engkau suruh barisan selusin pedang pimpinan pahcu untuk menyerang orang dengan jurus Kim Jak Bo Hun Kiong Adakah kalian hendak meniru jejak keempat su Tai Tian Ong yang menghianati pahcu? Wajah Hiyatsat Moli agak berubah, sahutnya dingin. Ji Sumo Ai, kapankah ku undang engkau untuk memberi ceramah kepadaku? Keadaan lembah kumandang, kita sudah tahu bahkan sudah berjuang mati-matian. Sebaliknya engkau berada di ruang dalam enak-enak saja. Karena terpaksa aku menggunakan barisan itu dan aku pun tak memberi perintah mereka supaya melancarkan jurus itu. Si Ola Seng mendengus. Hektometer, hebat sekalipun jurus itu tetapi tetap tak mampu melukai aku. Apabila Nona Ui tak muncul, mereka tentu sudah menjadi mayat semua. Ji Sumo Ai, seruh Hiyatsat Moli dengan wajah syarat, aku berterima kasih karena engkau muncul tepat pada saatnya sehingga tak sampai timbul pertumpahan darah. Tetapi tindakanmu keluar dari ruang Jan Hoi Si itu apakah tidak melanggar juga? Nona baju merah pun ikut menyelutup. Ji Suci, engkau sendiri pun harus sadar. Mengapa begitu keluar engkau terus menegur Toa Suci? Apakah engkau tak menyadari bahwa hampir saja engkau membuat naga hijau berantakan? Percakapan antara ketiga saudara seperguruan itu membuat Si Ola Seng bingung. Hun Muai, bagaimana keadaanmu selama ditawan cepat ia bertanya kepada Hun Ing. Si O Koko, harap jangan khawatir, sahut Hun Ing. Apa yang mereka katakan tadi memang benar. Tiga tancu dari naga hijau memang sudah ikut pada lembah kumandang. Kusuruh Sam Sumoai menyaruh jadi adik Ing untuk membawa tiga ribu anak buah naga hijau kemari. Adik Hun, engkau gila teriak Si Ola Seng. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang bening serempak dengan seruan doa. Dari ruang besar muncul empat orang. Yang paling memuka adalah rahib termasyur Tai Hwi Sin Ni, diiring oleh Yan Kim, Sin Bok dan Ang Cui ketiga tancu perkumpulan naga hijau. Si Ola Seng tercengang. Tai Hwi Lo Chiampua, mengapa Chiampua juga berada di sini? Bagaimana kah ini serunya gopoh? Dengan wajah bersungguh, rabib itu menyahut, Lo Seng, engkau datang terlambat selangkah. Apabila Hun Ing tak mempersiapkan rencana lebih dulu, mungkin akan terjadi pertumpahan darah yang hebat. Si Ola Seng makin bingung tak keruan. Karena di luar lembah bertemu dengan Ban Jin Hoan maka aku tak dapat lebih pagi masuk kemari. Tetapi apakah yang sesungguhnya telah terjadi di sini serunya? Ah, Ban Jin Hoan memang seorang durjana nomor satu di dunia. Aku sungguh merasa kagum kepadanya. Tanpa menggunakan tenaga, dia dapat membasmi orang dengan ganas. Aku datang bersama ke tujuh partai persilatan, untuk menyelamatkan ketiga ribu anak buah naga hijau serta anggauta barisan Tatmokou Chitin. Ternyata tipu muslihat jahat itu Ban Jin Hoan yang merencanakan, kata Tai Hwi Sini lebih lanjut, dia telah menipu supaya semua tokoh-tokoh persilatan datang ke lembah kumandang. Tujuannya hendak menghancurkan mereka dengan meminjam tempat lembah ini. Untung dalam pertempuran itu, aku berhasil memberi penjelasan kepada Hun Ing sehingga dia baru menyadari tipu keji dari Ban Jin Hoan dan dapat menghancurkan obat pasang yang diatur Ban Jin Hoan untuk menghancurkan lembah dan ribuan anak buah lembah kumandang dan naga hijau serta tokoh-tokoh persilatan. Walaupun hanya mendapat penjelasan secara singkat tetapi Xiao Lo Seng cepat dapat mengetahui bahwa hadirnya Tai Hwi Sini dan tindakan Hun Ing yang mengherankan itu, memberi kesimpulan bahwa lembah kumandang itu ternyata bukan sebuah gerombolan jahat seperti yang didugainya semula. Memang hal itu memerlukan penjelasan yang panjang apabila waktunya menghijankan nanti. Lo Chiam Pua, bagaimana keadaan Pak Cu dan orang tua aneh itu tiba-tiba Hun Ing berseru kepada Tai Hwi Sini. Rahib itu menghelana pasarat. Mungkin dengan care pertempuran yang mereka lakukan itu, sehari semalam lagi tentu belum ada kesudahannya. Siapa yang tenaganya kurang, tentu akan mengalami kewancuran. Bahkan yang menang pun juga akan kehilangan tenaga dalam yang besar. Apakah tak dapat dilerai? Tai Hwi Sini gelengkan kepala. Sampai saat ini aku belum punya daya. Karena barang siapa yang mendekati mereka, tentu akan mati terdampar tenaga sakti daripada kedua orang itu. Maka lebih baik tunggu saja beberapa jam lagi sampai tenaga dalam mereka sudah banyak berkurang, baru nanti ku coba untuk memisahkan mereka. Adik Hun, dimanakah mereka sekarang? Siaw La Seng berteriak kaget. Pak Cu dengan seorang tua yang mirip ayah angkatmu, orang tua peniup seruling itu, sejak pagi tadi telah mengadu tenaga dalam. Entah siapakah orang itu? Dia memang sakti sekali, kata Hun Ing. Siaw La Seng segera menyadari bahwa yang bertempur dengan Jin Kian Pak Cu itu tentu bukan ayah angkatnya. Karena Hun Ing sudah pernah bertemu muka dengan orang tua peniup seruling itu dan tentu mengenalinya. Adik Hun, peniup seruling itu sebenarnya ayah kandungku sendiri, Siaw Han Kuan, kata Siaw La Seng, yang bertempur dengan Pak Cu itu, mungkin salah seorang anak buah ayahku ketika dahulu ayah menjabat sebagai ketua naga hijau. Dia menjadi murid perguruan Tian Sian Bun dan menjadi sute dari ayahku. Oh, tiba-tiba Tai Hui Sini mendesuh, seharusnya cepat aku sudah menduga dia, lekas antarkanlah aku kepada mereka, seru Siaw La Seng. Baik, kata Hun Ing lalu loncat ke atas sebuah batu besar dan mengeluarkan sebuah lemcana berukir lukisan matahari terbit. Kemudian ia berseru nyaring kepada sekalian anak buah lembah kumandang. Atas nama lencana matahari terbit dari Pak Cu kita, aku hendak menyampaikan perintah kepada kamu sekalian. Mendengar itu seluruh anak buah lembah kumandang, termasuk Hiat Set Moli dan sumoainya, segera berlutut dan serempak berseru menyambut amanat lencana matahari. Melihat itu Hun Ing buru-buru mempersilahkan mereka berdiri. Tetapi Hiat Set Moli masih tetap berlutut, katanya, lencana matahari adalah lambang pribadi Pak Cu. Begitu lencana itu muncul, semua murid lembah kumandang harus berlutut untuk menerima perintahnya. Harap sumoai segera mengumumkan perintah Pak Cu. Berkata Hun Ing dengan lantang. Pak Cu menitahkan aku supaya menyampaikan amanat kepada saudara-saudara sekalian. Dalam menghadapi bahaya dan keadaan yang bagaimanapun juga lembah kita ini, beliau minta supaya saudara-saudara sekalian tetap bersatu padu dan berjuang sampai titik darah yang terakhir. Demi keamanan dunia dan keselamatan dunia persilatan. Kita harus tetap bertahan sampai hari yang damai itu tiba. Walaupun bertempur sampai orang yang terakhir dan titik darah yang penghabisan, pun kita tetap harus tegak di atas penderian luhur. Sekalian anak buah lembah kumandang serempak menyambut dengan pernyataan akan membela Pak Cu dan cita-cita mereka. Baik, sekarang silahkan saudara-saudara kembali pada pos saudara masing-masing untuk menghadapi segala kemungkinan, seru Hun Ing pula. Sekalian anak murid lembah kumandang pun segera berbondong-bondong tinggalkan tempat itu. Yang masih berada di situ hanya tinggal Tai Hui Sin Ni, ketiga Tan Chu Naga Hijau, Ui Hun Ing, Hiat Sat Moli, Nona Baju Merah dan Sio Leseng. Hiat Sat Moli meju dua langkah dan berkata kepada Hun Ing. Ji Sumo Ai, maaf, tadi aku mempersalahkan engkau. Aku tak tahu kalau Pak Cu telah menyerahkan lencana matahari kepadamu. Sudah tentu aku pun akan taat pada perintahmu. Hun Ing mengatakan bahwa penyerahan itu hanya sementara karena Pak Cu sibuk bertempur. Sementara karena cemas akan pertempuran antara Jin Kian Pak Cu lawan sute dari ayahnya maka Sio Leseng pun berseru gopoh. Adik Hun, karena urusan di sini sudah selesai, harap suka antarkan aku ke tempat mereka. Hun Ing mengiakan lalu melangkah ke dalam ruang istana. Yang lain-lain segera mengikuti di belakangnya. Selama melalui tiga buah borong, selalu terdapat penjaga dengan golok dan perisai. Penjagaan amat ketat. Setelah itu baru mereka tiba di ruang utama. Walaupun tidak menyerupai istana raja tetapi ruang utama itu juga indah sekali. Dindingnya berkilau-kilau memancar sinar keemasan. Tiang pilar terbuat dari batu kemala, besarnya sepemeluk tangan orang. Lantainya tertutup permadani. Di tengah ruang itu, dua deret barisan terdiri dari tiga puluhan muda-mudi, berjajar di kedua samping. Wajah mereka tampak serius. Di antaranya sebagian besar adalah anak buah naga hijau. Mereka menghadap tirai terdiri dari berlapis-lapis kelambu sutra emas. Ketika layar-layar itu dibuka maka tampaklah titian batu yang terdiri dari sepuluh tingkat. Ujung titian bagian atas, sebuah panggung yang luas datar. Empat penjuru berhias pintu angin yang bercahaya. Di tengah-tengah diberi sebuah meja batu kemala dan dua buah kursi beralas kulit harimau diduduki oleh seorang pria dan seorang wanita. Yang lelaki mengenakan jubah panjang warna kuning emas. Tubuhnya penuh dengan bulu panjang. Rambutnya pun terurai panjang sampai ke pinggang. Yang wanita seorang berwajah cantik dan berwibawa. Itulah Jin Kian Pahcu dari Lembah Kumandang atau Dewi Mega Uisiu BWE. Kedua orang duduk berhadapan, kedua tangan merelah saling menjulur ke muka. Sikapnya amat tenang. Sepintas pandang orang tentu menyangka keduanya sedang bercakap-cakap. Di belakang Dewi Mega Uisiu BWE tegak empat nona cantik mengenakan pakaian panjang warna biru, masing-masing memegang sebuah alat dari batu kumala. Sedang di belakang lelaki aneh itu, mendekam si salju, anjing sakti yang berbulu putih mulus. Tai Hui Sini yang berada di bawah batu titian, memandang ke arah kedua orang itu lalu berkata dengan rawan. Mereka memang sama-sama saktinya. Setelah mengadu tenaga dalam beberapa jam, mereka hanya kehilangan sepersepuluh dari tenaga dalamnya. Lociampua, apakah tak ada daya untuk melerai mereka tanya Hiat Set Moli. Kecuali mereka menghentikan sendiri dan serempak menarik tenaga dalamnya, lalu ada seorang yang bertenaga dalam sakti menyiaknya, baru satu ah mereka dapat diceraikan. Kalau tidak, mengapa Lociampua tak mau turun tangan Siaulah Seng berseru cemas? Tai Hui Sini gelengkan kepala. Kalau hanya begitu sederhana, tentu mudah dilakukan. Saat ini mereka saling tumpuhkan seluruh semangatnya ketubuh lawan. Sekalipun halilintar meletus di dekat mereka, mereka tetap tak mendengar. Apakah mereka juga tak mendengar pembicaraan kira di sini tanya Hiat Set Moli. Sudah tentu. Tiba-tiba Siaulah Seng bertanya kepada Hun Ing apakah Buddha emas Ang Siong Pik juga datang ke lembah kumandang. Saat itu Hun Ing juga gelisah sekali. Perhatiannya tertumpah seluruhnya pada kedua orang yang sedang beradu tenaga dalam. Mendengar Siaulah Seng bertanya soal yang tak ada hubungannya, sembarangan saja nona itu menyaut. Ya, datang. Tiba-tiba sepercik harapan memancar pada wajah Siaulah Seng, serunya. Di mana dia sekarang? Dengan nada heran, Hun Ing menjawab, dia datang sebelum pecah pertempuran. Tetapi ketika mendengar kumandang suara seruling, dia bergegas pergi. Siaulah Seng, mengapa engkau bertanya soal itu? Siaulah Seng berpaling memandang ke arahan Jing Putih di belakang orang aneh. Setelah merenung beberapa jenak, ia berkata. Karena anjing putih itu datang, ayahku Siaul Han Kuan tentu berada di lembah ini. Apabila dia masih berada di sini, tentu akan tertolong. Bagaimana engkau tahu kalau beliau mampu menolong keadaan ini? Tanya Hun Ing. Mereka kaum Tian Sian pun memiliki ilmu istimewa dalam soal menyusupkan suara dari seribu li jauhnya. Kurasa, ayah tentu dapat menyampaikan maksud kita kepada kedua orang bertempur itu. Atau mungkin dapat meminta mereka berhenti bertempur, kata Siaulah Seng. Sekonyong-konyong, anjing putih itu melonjak ke udara dan menyalak keras-keras. Terima kasih.